Orang celek yang gagal merauh banyak suara menutup akses jalan warga di Sika, Nusa Tenggara Timur dengan pagar berduri. Tidakkan sang celek pun memati kemarahan warga hingga berujung ricu. Antonius Reibold Dacunha jadi bulan-bulanan warga setelah menutup akses jalan warga di kecamatan Alok, Sika, Nusa Tenggara Timur. Antonius menutup jalan yang biasa dilintasi warga dengan pagar berduri. Warga pun marah karena menduga Antonius melakukan hal ini lantaran kesal setelah gagal meraup banyak suara di pemilu legislatif. Antonius berpotensi gagal menjadi wakil rakyat. Akibatnya warga harus mencari jalan lain untuk melintas. Usai mediasi, Antonius pun kembali membuka jalan ini. Antonius mengaku jalan ini merupakan lahan miliknya sehingga ia berhak untuk menutupnya. Antonius berdalih penutupan tidak ada hubungannya dengan pemilu legislatif. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, INews melaporkan.